Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat kembali ke saluran Dunia Fana News Halo, apa khabar semua? Semoga sentiasa sihat dan dimurahkan rezeki Pada masa lalu, Singapura paling terkenal sebagai destinasi utama untuk kawatan perubatan bagi golong yang kaya dan paling terkenal di rantau Asia Tenggara Kerana teknologi modern dan canggih serta kualiti antara bensak ini kedudukan Singapura secara perlahan tetapi pasti mula dianjak oleh negara jiran Malaysia Bagaimanapun, Malaysia jauh lebih hunggul dari segi kos perubatan lebih menjimatkan tetapi masih berkualiti antara bensak Di bawah ini kami akan membentangkan maklumat yang lebih lengkap tentang perbandingan rawatan di Malaysia dan Singapura yang kami petik dari nusabali.com Sakit bukanlah keadaan badan yang dihidamkan, tetapi apabila terpaksa menghadapinya, sudah tentu Anda ingin mendapatkan rawatan yang terbaik Salah satunya adalah dengan mendapatkan rawatan di luar negara seperti Malaysia atau Singapura Beberapa pertimbangan untuk memilih rawatan di Malaysia atau Singapura Ramai orang berfikir bahwa lebih mahal rawatan lebih baik kualitinya Walau bagaimanapun, logit ini tidak selalu digunakan Terdapat banyak pertimbangan yang boleh mempenaruhinya Mana lebih baik dapatkan rawatan di Malaysia atau Singapura Berikut adalah beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan Terdapat banyak pilihan hospital di Malaysia dan Singapura Kedua-dua negara ini mempunyai pelbagai hospital rujukan yang mempunyai kaki tangan perubatan berkualiti tinggi dengan perkhidmatan bertaraf antara bensa Singapura mempunyai beberapa hospital populer, contohnya hospital Mount Elizabeth, Lenyaglas Singapura, Mount Alfernia, dan Farer Park Mana kala di Malaysia terdapat hospital pulau, pusat perubatan Makota, pusat pakar Loguan Lie, Lenyaglas Pulau Pinan, Institut Jentum Negara, pusat perubatan Sunway, Del Di Malaysia, sistem beratur yang digunakan ialah siapa cepat dapat Jadi jika Anda memilih rawatan di sana, sebaiknya datang ke hospital pada jam 8 pagi supaya Anda tidak perlu beratur panjang Sementara itu, Singapura mempunyai sistem beratur yang lebih berkesan iaitu melalui temu janji dengan doktor Ini memudahkannya karena Anda hanya perlu datang 15 minit sebelum waktu temu janji yang dijadwalkan Dari segi kos rawatan, Albagi hospital di Malaysia menawarkan harga yang jauh lebih murah dengan kualiti yang baik Sebagai perbandingan, kos rawatan di Malaysia hanya 30 hingga 40 persen daripada kos rawatan di Singapura Sebagai contoh, kos rawatan TKR total nereplacemen di Malaysia berharga 28 ringgit Malaysia menakala di Singapura berharga 28 dolar Singapura Kedua-duanya adalah 28,000 tetapi kerana perbezaan mata uang Jika ditukar kepada rupiah, perbezaannya hampir 3 kali ganda Demikian maklumat dari saluran Dunia Fana News Terima kasih kerana memberi perhatian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh